Ya pelanggan-pelanggan anda kembali lagi Ya supaya dagangan anda itu laris kembali Silahkan Anda jalani Dan anda lakukan cara yang saya bagikan Untuk anda-anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih lagi bersama saya di channel Raden Oke saya berada di mana pun anda berada Semoga anda semua dalam nyaman Allah subhanahu wa ta'ala Dipanjangkan umur, disiharkan badan Serta dimurahkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke saya berada di mana pun anda berada Sebelum saya mulai konten ini Terlebih dahulu Saya ucapkan banyak terima kasih Terhadap anda-anda semua Yang sudah support saya Yang sudah subscribe video saya Semoga Allah akan membalas kebaikan anda-anda semua Nah untuk yang belum subscribe Silahkan subscribe di channel Raden Banten Agar anda-anda semua tidak tertinggal Ya Dan dihidupkan tanda loncengnya Supaya anda tidak tertinggal ilmu-ilmu yang Saya bagikan untuk anda semuanya Oke sahabat Raden Banten Dimanapun anda berada Mungkin sekarang anda sedang kebingungan Ataupun anda sedang pusing Memikirkan usaha anda Sekarang menjadi sepi Ataupun pelanggan-pelanggan anda Sekarang menjauh Ya dagangan anda tidak ada yang membeli Pelanggan-pelanggan anda sekarang pergi Jangan khawatir Ya Insya Allah Dengan anda menjalankan Ya syariat ini Mudah-mudahan Yang tadinya Toko anda sepi Tempat usaha anda Yang tadinya pengunjungnya banyak Kayak apa Pengunjungnya banyak sekarang sepi Insya Allah Pengunjung itu akan kembali lagi Dan dagangan anda insya Allah Akan laris kembali Dan banyak Pelanggan-pelanggan yang akan datang Di tempat usaha anda Nah untuk ini semua Simak baik-baik dengan anda Cara Ya Dengan memakai media telur ini Yang mudah-mudahan Bisa membantu anda Untuk merembalikan lagi Ataupun meramaikan kembali Pengunjung dan Pembeli di tempat usaha anda Oke Sahabat dari Banten Dimanapun anda berada Simak Baik-baik Tata caranya Nah Oke Sahabat dari Banten Dimanapun anda berada Di sini saya akan Memberikan salah satu Ilmu lagi Terhadap anda semua Yaitu ilmu ini Saya khususkan Untuk anda-anda Yang memiliki Usaha Nah usaha itu di bidang Dagang Ya Jualan apapun Yang sepi pengunjungnya Mungkin anda memiliki Suatu tempat usaha Ya yang banyak Dipunjungi banyak orang Tadinya sekarang Sepi Tidak ada pengunjungnya Ya sejenis itu ya Usaha Yang bisa meramaikan Tempat Usaha anda Ya Kalau tidak ada Nah supaya Nah oke Sahabat dari Banten Dimanapun anda berada Di sini Saya akan Memakai Yaitu media Telur ayam Kampung Ya Nah media Telur ayam kampung Ini sendiri Ya insya Allah Atas izin Allah Ya Insya Allah Walaupun dengan Telur ayam kampung ini Insya Allah Utpat usaha anda Yang ternyata sepi Pengunjung pada Menghilang Insya Allah Akan Kembali Lagi Ya Nah untuk ini semua Sebelum saya mulai Tata caranya Ya Terlebih dahulu Anda-anda semua Siapkan Satu Buah Atau satu butir Telur ayam Kampung Nah Telur ayam kampung ini Cukup Tidak kita apa-apa Mungkin hanya kita Bacakan saja Nanti Baca-baca Dan harus anda Baca Nah Ini dikerjakan Ya Bila mana anda Memiliki toko Ya Yang sudah buka Ataupun yang belum Ataupun yang mulai buka Silahkan Tidak masalah Anda lakukan dengan cara ini Ya Hanya cukup Mempersiapkan Satu butir Telur ayam Kampung Nah caranya gimana Simpel Dan insya Allah Anda-anda semua bisa Untuk melakukannya Nah setelah anda siapkan Satu butir ayam kampung Ya Silahkan Anda taruh Ataupun di genggam Ya Anda genggam Seperti ini Ya Kita dengar posisi Ambil Air hudu Bersuci Ya kita Posisi duduk Di atas Sejadah Nah lalu Kita bacakan Telur ini Sambil kita Pegang Kita bacakan Yang pertama Kita bacakan Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Itu Tujuh Kali Nah setelah itu Kita bacakan Ayat Al-Kursi Bismillahirrahmanirrahim Itu pun Tujuh Kali Nah setelah salawat Kita bacakan Salamu Kaulamirrahim Salamu Kaulamirrahim Salamu Kaulamirrahim Itu sebanyak Tujuh kali Nah setelah ayat-ayat itu Kita bacakan Ya setelah selesai Baru Ya Kita bacakan Ya kita bacakan Sebanyak Empatuluh Satu kali Baca Nah itu sebanyak Empatpuluh Satu kali Nah setelah Kita bacakan Kaulamirrahim Sepertu satu kali Ya Kita gali Kita gali Dimana Di tempat usaha kita Sekira-kiranya Di tengah-tengah Posisinya Tengah-tengah Nah kita korban Sedikit keramik kita Ataupun Ya tanah kita Semen kita Yang sudah tertutup Kita gali Nah telur ini Kita tanam Nah sebelum kita tanam Ya telur ini Nah lombang tersebut Kita algankan dulu Nah setelah kita algankan Baru kita masukkan telur Ya Nah kita masukkan telur Nah Setelah kita masukkan telur Itu jangan langsung Ditutup dengan tanah Ataupun keramik yang sudah kita Bokar tadi Nah kita bacakan Dalam hati kita Ya Allah Ya Rasulullah Ya Syedis Syekh Abdul Qadir Jailani Saya minta Nah setelah kita komankan Nah setelah kita komankan Ya Nah Anda jalani Anda lakukan Anda coba Mudah-mudahan Ya Atas syedis Allah Segala sesuatunya Insya Allah Niat Maksud dan tujuan Saya insya Allah Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Nah itulah Saudara-saudara Sabar adem pantai Dimana pun anda berada Cara untuk mengundang Pelanggan Ya Ataupun Mengundang Pembeli Dengan media Kelur ayam Kampung Nah untuk ini semua Jangan lupa Panteng terus Di channel Raden Banteng Untuk Dapatkan Ilmu-ilmu selanjutnya Oke Jangan lupa Like, Share, and Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh